Hello Parents Menidurkan bayi mungkin terlihat sepele Namun faktanya, menidurkan bayi merupakan aktivitas yang menantang dan membutuhkan kesabaran yang ekstra jika bayi belum menemukan pola tidurnya Siapa di antara parents yang pernah kesulitan dalam menidurkan si kecil? Jika iya, maka parents tidak sendiri sebab kondisi ini kerap menjadi tantangan bagi sebagian besar orang tua Bayi yang sulit tidur biasanya akan menjadi lebih rewel dan mudah menangis Menangis adalah bentuk komunikasi dari si kecil karena ia belum dapat menyampaikan apa yang ia rasakan atau inginkan Untuk itu, parents perlu mengetahui beberapa penyebab bayi menangis sebelum tidur Kira-kira apa saja ya? Yuk kita bahas, parents Eits, sebelum dimulai, jangan lupa support channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah agar dunia parenting semakin semangat menyampaikan informasi yang bermanfaat Nyalakan juga tombol loncengnya ya agar tidak ketinggalan pembahasan-pembahasan seputar pengasuhan selanjutnya 1. Kelelahan Terlalu banyak stimulasi yang didapatkan oleh si kecil terkadang dapat membuat ia menjadi kelelahan Hal inilah yang terkadang menyebabkan bayi lebih rewel atau menangis saat sebelum tidur Sebab bayi merasa ada sesuatu yang salah dengan tubuhnya Namun karena ia belum bisa bicara, maka hal itu ia ekspresikan dengan menangis Untuk membantunya, maka parents dapat membalurkan tubuhnya dengan minyak telon agar ia merasa lebih rileks dan nyaman 2. Merasa tidak nyaman Bayi yang menangis sebelum tidur juga dapat diakibatkan oleh rasa ketidaknyamanan yang ia rasakan Hal itu dapat disebabkan oleh beberapa hal seperti pakaian yang ia kenakan, kondisi tempat tidur, suhu ruangan, atau saat ia sedang mengalami pertumbuhan gigi Oleh sebab itu, perhatikan kondisi tubuh si kecil dan lingkungan tempat tidur si kecil ya parents 3. Mencoba membangun kontak sosial Tak jarang bayi yang menangis sebelum tidur juga diakibatkan karena ia masih ingin bermain dengan parents Kebutuhan akan perhatian ini diungkapkan oleh si kecil dengan cara menangis keras Untuk mengatasinya, sebenarnya tidak terlalu sulit Parents hanya perlu meluangkan waktu untuk menemani si kecil sebelum tidur dengan menyanyikannya sebuah lagu atau membacakan dongeng untuknya 4. Lapar Bayi yang menangis sebelum tidur juga dapat diakibatkan karena bayi masih merasa lapar atau ingin menyusu Tanda dari suara tangisan bayi yang diakibatkan karena lapar biasanya akan muncul secara perlahan-lahan dan lama-kelamaan bertambah keras Suaranya juga terdengar memiliki irama yang teratur Jika sudah begitu, maka sebaiknya segera susuisi kecil untuk menenangkannya ya Jika ia sudah kenyang, tentu bayi akan lebih mudah untuk tertidur 5. Kolik Kolik pada bayi bisa membuat si kecil menjadi rewel dan menangis terus sepanjang malam Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa hal, salah satunya adalah gangguan pada sistem pencernaannya Untuk mengurangi resiko terjadinya kolik, maka sebaiknya biasakan untuk menyendawakan bayi setelah ia selesai menyusu dengan cara menepuk-repuk punggungnya dengan lembut Nah itu dia parents, beberapa penyebab bayi sering menangis sebelum tidur di malam hari Semoga informasi ini bermanfaat ya parents, sekian Terima kasih telah menonton!